musik assalamualaikum hai mams kembali lagi di channel miss nn di video kali ini aku mau berbagi tips nih mams gimana cara aku mengatur menu masakan setiap hari supaya belanjaan mingguan yang udah dibelanjain itu cukup untuk seminggu dan cukup dimakan untuk berlima seperti apa cara aku ngaturnya ikutin yuk mams tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya like dan komen juga nah ini yang pertama aku masak menu nya sayur bening aja kayak gini ini kalau di jawa namanya gerombiangan ya mams ini seger banget masaknya juga gampang ini waktu jam 8 pagi untuk sarapan sih udah minum rimpang-rimpangan tadi ya sama makan buah pisang jadi agak nyantai terus untuk yang proteinnya aku masak ayam saus mentega mams ini cukup dimakan dua kali ya jadi kalau misalkan pagi gini makan jam 9 ya nanti makan sama jam 2 gitu jadi untuk makan yang malem kita bikin lagi dan ini pelengkapnya aku goreng tahu aku ditepungin aku mau bilang berapa jadi aku 500 ribu adi ya ya bun aku mau bilang berapa aku bilang berapa aku bilang berapa sekarang jam 3 sore ya mams tapi aku ngisi suara di video ini tiba-tiba aja suara aku hilang dan yang muncul gak tau suara siapa itu mudah-mudahan siapapun kamu jin ataupun apa sejenisnya jangan ganggu aku ya aku disini gak ngeganggu kamu kita sama-sama mahluk yang ada di bumi oke deh mam kita lanjut ya yang tadi udah anggap aja itu iklan dan ini dia menu yang jam 9 ini udah siap untuk dimakan ini insya Allah cukup buat makan sekarang dan juga makan siang jadi nanti kalau malem ini udah gak ada kita masak ronde kedua dan masakan yang malem itu biasanya ada sisa bisa diangetin buat sarapan paginya besok dan besok pagi karena udah nyantai sarapan masaknya agak siangan jadi makan masakan yang siang itu bisa dimakan siang dan juga bisa diang. dan juga malem begitu seterusnya mam secara aku mengatur menu dan ini untuk menu malem ini masih siang soalnya suami aku kebetulan kerjanya masuk malem jadi ini mau dibawa buat bekal nanti sore berangkat ini cuma tumis buncis aja sih sama nanti daging di lada hitam gitu ini sambil restok ya yang dagingnya cuma seperempat juga sih sedikit nah ini untuk proteinnya aku masakin daging lada hitam ya mams ini juga sedikit sih cuma seperempat jadi makan daging gak usah banyak-banyak ya cukup aja buat kita memenuhi kebutuhan sehari-hari alhamdulillah mudah-mudahan suami suka untuk bekal dan yang di rumah juga bisa ikut makan ini dagingnya empuk banget udah aku presto tadi ya pakai presto kecil gitu itu juga dapat hadiah dulu dan ini dia penampakan menunya ya mams sekarang jam 2 kurang tapi masakan untuk yang malem udah dimasak dan kita mau makan siang pakai menu yang tadi pagi ya jadi menu yang tadi pagi ini bisa kita makan 2 kali dan yang malem ini bisa makan yang pakai daging ini sama buncis kalau sisa ya bisa buat sarapan kalau habis yaudah besok sarapan ganti yang lain oke deh mam kira-kira seperti itu ya menu yang aku bikin setiap harinya mudah-mudahan video dariku ini bisa bermanfaat kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya mams terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir di channelku jangan lupa di subscribe, like, dan komen sampai jumpa lagi di video berikutnya ya mams wassalamualaikum selamat menikmati 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 Terima kasih.